bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semuanya malam hari ini kita akan mencoba untuk melakukan triod ya yaitu membahas tentang latihan one atau latihan untuk SMA 2017 ya yang tahun lalu nah nanti kita akan mengkupas habis bagaimana trik dan caranya biar menjawab soal bahasa Indonesia dengan cepat dan benar nah sebelumnya ini kan nanti kita ada waktu 2 jam ya untuk triod ini nanti silahkan dikerjakan dulu 15 soal dengan waktu setengah jam ya nanti 15 soal waktunya setengah jam kemudian kita akan bahas 15 soal terlebih dahulu nanti kalau sudah selesai nanti kita kerjakan lagi dari soal 16 sampai 30 ya ini soalnya teman-teman bisa mungkin kalau di elekta ini terlalu kecil ya teman-teman bisa melihat versi pdf nya yang sudah saya berikan di grup ya di grup angkatan 7 silahkan dilihat lalu nanti 15 menit eh apa 30 menit silahkan dikirim jawabannya ke saya ya nanti kita bahas bersama-sama ya jawabannya dikirim ke saya ya nanti di foto ataupun diketik sembarang boleh ya ke facebook saya nanti jam 10.00 kita kita lakukan pembahasan ya pembahasan atas jawaban teman-teman sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu ya sambil menunggu teman-teman ya berdoa dimulai berdoa selesai silahkan ya teman-teman bisa dikerjakan nanti jam 10 kita akan membahas soalnya dari jam 10 kurang silahkan dikirim jawabannya ke saya dikerjakan nomor 1 hingga nomor 15 saja kalau kelihatan kecil bisa langsung melihat di facebook di grup messenger disana saya sudah mengupload untuk soalnya karena triot kayak gini itu penting sekali ya teman-teman boleh kita memang harus belajar teori tetapi kita juga harus belajar untuk prakteknya kadang apa kadang teori itu tidak seperti prakteknya gitu ya jadi kalau udah praktek kayak gini nanti kita tahu oh iya ya kemarin tuh teorinya seperti ini gitu saya akan standby disini ya kalau misalkan ada pertanyaan silahkan boleh silahkan dikerjakan teman-teman waktunya 30 menit nanti habis 30 menit kita bahas jam 10 silahkan sebelum jam 10 ya jam 10 tet boleh deh itu dikirim ke saya ke messenger nanti kita bahas bareng-bareng biar tahu kesalahannya dimana semoga teman-teman banyak betulnya itu ya nanti kita akan membahas trik-triknya gimana cara menjawab dengan cepat dan benar ya paham ya teman-teman kalau paham silahkan ya pilihan ganda langsung jawab aja nomor 1 misalkan C 2 A 3 B misalkan langsung gitu gak usah ditulis pertanyaannya gak usah ditulis jawabannya apa nomor 1 misalkan ibu guru gak usah jadi langsung ya 1 A 2 B 3 C gitu dan seterusnya gak kelihatan di pdf saya sudah ngirim di grup messenger ya teman-teman soalnya memang kalau di elekta ini gak bisa diperbesar ini udah paling mentok nih ya udah paling mentok yang ajar bahasa siapa ya teman-teman di angkatan 7 ini 1 saya tulis aja ya biar yang banyak digerjakan nomor 1 sampai 15 dalam waktu 30 menit silahkan jawabannya dikirim ke messenger selamat menikmati 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 yang lain belum mengirim ya sambil saya absen ya saya tunggu 5 menit 5 menit lagi kita bahas ya 10 lebih 10 kita bahas sambil nunggu teman-teman yang lainnya yang belum mengumpulkan 15 nomor saja 15 nomor nomor 1 hingga nomor 15 ditulis jawabannya aja 1A 2B sambil saya absen teman-teman yang sudah ini ada Mbak Nurma ada Masepiu kemudian ada Mbak Kurniasih masih 3 orang ya Mbak Infan oke dikerjakan dulu dikerjakan dulu sampai 15 masih ada waktu 5 menit jadi 15 soal dulu kemudian kita akan membahas jawabannya saya absen dulu ini triot ya yang hadir ada Mbak Kurniasih lalu Mbak Intan Sari ada Mbak Ima Sertika Mbak Ima Sertika yang aktif di Facebook lalu Rastu 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 Kimaskarmila Kurniasih Kurniasih Mbak Binenti Sipiu Minggu ada halal festival ya teman-teman di Taipei Mbak Martincel oh ya sekalian yang belum bayar SPP bisa membayar ya yang saya sebutkan yang belum saya sebutkan silahkan tulis messenger ya Mbak Kurniasih hadir kemudian Intan Sari Imas Imas Artika Rastem Imas Karmila Winenti Sepiuri kemudian Martincel dan Nurma selesai ya ada 9 orang ya hadir 3 menit lagi ya kita bahas tak 3 menit lagi ya jee t 3 menit lagi ya beli 2 menit lagi ya 1 menit lagi ya 3 menit lagi ya 3 menit lagi ya selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati sebagai menikmati selamat 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 menikmati Oh, misalkan saya salahnya cuma 2 gitu ya Jadi biar tahu, oh sebenarnya itu saya nilainya berapa sih Jadi sambil dicocokkan jawabannya Jadi nomor 3 ini mencari kalimat yang tidak baku Jadi harus dibaca semua kalau kayak gini ya Tidak ada triknya selain dibaca Kita baca satu-satu A, nomor 1 Penelitian BTNN memanfaatkan radiasi sinar gamma Di fasilitas indikator untuk membuat materi genetik sorgum bermutasi Hasilnya, sorgum cocok ditanam di lahan yang kering Sekaligus menjadi sumber pangan dan energi Ia menanam benih sorgum di lahan-lahan kering Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Dan hasilnya positif Harga sorgum lebih murah daripada harga padi Ia menghasilkan kualitas unggul sorgum bernama pahat Nah, yang tidak cocok Yang tidak baku jawabannya Tiga C Loh, kenapa? Nah, lihat ya nomor tiga ini Ia menanam benih sorgum di lahan kering Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Dan hasilnya positif Di dalam satu kalimat tidak boleh ada dua kata penghubung Ya, dua kata penghubung yang terus berkesenyambungan Jadi, ingat ya Kalimat yang baku itu tidak boleh Tidak diboleh atau tidak disarankan Menggunakan kata penghubung yang sama Misalkan, dan, dan, kemudian Pokoknya tidak boleh yang sama Misalkan, dan, atau kemudian lalu tidak apa-apa Tapi tidak boleh menggunakan yang sama Di sini ada dan, ada dan Harusnya pakai koma saja ini sudah bisa Misalkan, ia menanam benih sorgum di lahan kering Nusa Tenggara Barat, koma Nusa Tenggara Timur Dan hasilnya positif itu boleh Tapi kalau ada dan, kemudian dan lagi itu tidak baku Ya, jadi jawabannya di sini adalah C Nomor tiga adalah C Ingat ya Jadi, di dalam satu kalimat Jangan menggunakan dua kata penghubung Ya, misalkan lalu-lalu, kemudian-kemudian, dan, dan Atau-atau itu tidak boleh Gunakan hanya salah satu saja Itu Paham ya, teman-teman Kalau tidak paham, tidak boleh ya Maksudnya, tanya itu boleh Karena di sini adalah triot Jadi, latihan bagaimana cara kita Biar menjawabnya itu secara benar Karena bahasa Indonesia itu sebenarnya itu Sudah mudah, gimana yang ngomongnya Bisa dianggap sulit, bisa Dianggap gampang, juga bisa Kayak gitu Jadi, sebenarnya itu lebih enak bahasa Bahasa Inggris atau Matematika Karena ilmunya pasti Jadi, kalau tidak plus, ada negatif Tapi, kalau bahasa Indonesia Biasanya jawaban A, B, C, D, E itu sama Jadi, benar-benar kita harus teliti Tidak punya triknya Karena mencita waktu banyak tuh Karena biasanya paragrafnya panjang-panjang seperti ini Jadi, harus punya triknya, gimana cara menjawabnya ya Sudah ya, nomor tiga ya Sudah ya Jadi, kalau kalimat tidak bagus Jadi, harus memang dibaca satu-satu Tidak ada cara lain Kemudian, nomor empat Sama ya Nomor empat juga hasil pembacaan semuanya Karena yang ditanyakan Apa manfaat menanam sorkum? Salah kabih Tidak apa-apa Namanya juga latihan ya Nanti akan saya Nanti di kelas tiga Kayaknya akan ketemu dengan saya Nanti saya kasih trik apa Latihan-latihan soal seperti ini Yang banyak Saya punya lengkap Jadi, biar banyak latihnya teman-teman juga nih Nomor empat ini jawabannya apa? Nomor empat Belum Salah Belum ada yang benar Nomor empat Salah semuanya Nah, kalau kayak gitu memang harus Kalau kayak gitu memang harus dibaca semuanya Ya Nomor empat yang benar Ya, baru benar Mbak Martin Jebnu Benar itu Nomor empat itu adalah E Ya Jadi Kalau kayak gini Soalnya memang harus dibaca semua Kalau ini Manfaat sorkum Ini ya, tadi mana ya Harus dibaca dari awal ini Jadi gini Peneliti badan nuklir BTNN Memanfaatkan radiasi sinergama Di fasilitas indiator Untuk membuat materi genetik sorkum Hasilnya sorkum cocok Ditanam di lahan yang kering Sekaligus menjadi sumber pangan dan energi Ia menanam benih sorkum Di lahan-lahan kering Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur Dan hasilnya positif Ia disini berarti Badan tenaga nuklir ya Harga sorkum Lebih murah Daripada Padi Ia menghasilkan Kualitas unggul sorkum Bernama pahat Jadi disini Manfaat sorkum kan Hampir sama dengan padi ya Jadi disini tuh Sorkum bisa meningkatkan Kesejahteraan petani Karena harga sorkumnya itu Lebih Harga sorkumnya Lebih murah daripada Harga padi Yang menghasilkan Kualitas unggul Tetapi bisa menghasilkan Kualitas unggul Gitu ya Jadi lebih bagus Lebih bagus sorkum Dan hasilnya Lebih murah Jadi Pemanfaatannya itu Lebih meningkatkan Kesejahteraan ya Memang nomor C itu Hampir sama nih Sorkum dapat menjadi Pengganti padi Memang benar Tetapi disini Lebih 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 Bermanfaat yang E nya Sorkum dapat meningkatkan Kesejahteraan petani Jawaban yang benar Adalah 4 E Kemudian Nomor 5 Nah Ini ada triknya Kalau nomor 5 ini Ada yang bisa jawab dulu Nomor 5 Ya B Nah Benar Benar Buda pinter Nomor 5 Ini ada triknya ya Nomor 5 Kalimat yang berupa Fakta Dalam teks tersebut Terdapat pada nomor Nah Caranya Kan kalimat itu Ada dua ya Kalau enggak fakta Berarti argumen Ya Kalimat itu Macemnya ada dua Kalau tidak fakta Itu argumen Bedanya apa Nah Bedanya Kalau fakta Itu disertai Dengan data Fakta Selalu disertai Dengan data Entah itu Angka Entah itu Eksperimen H series Pokoknya Sesuatu yang ada Angka-angkanya Itu pasti fakta Jelas itu fakta Disini nomor berapa Langsung aja Ditunjuk Sret Dari sekian ini Tidak usah dibaca Sret Nomor 4 Hanya nomor 4 Yang ada faktanya Yang ada angkanya Kecuali Kalau kalian Ditunjuk Mana kalimat Argumen Kalau argumen Harus membaca Karena Argumen itu Adalah pendapat Tapi disini Yang ditanyakan Adalah kalimat fakta Nah Ciri-ciri kalimat fakta Selalu disertai Dengan angka Nah Di antara 5 kalimat ini Yang ada Angkanya Nomor berapa Yang ada Angkanya Hanya nomor 4 Ya Nah Hanya ada Nomor 4 Di antara Nomor 4 ini Nomor apa ya Huruf apa aja Yang ada Huruf B C Sama E Ya Berarti A sama D Eliminasi Nah Terus Perbedaan Antara B C Sama E Adalah Nomor 1 2 Dan 5 Ya Kita lihat Nomor 1 Kekeringan Yang melanda Sejumlah daerah Di Indonesia Mulai Berimbas Terhadap Proyeksi Produksi Pangan Tahun ini Nah Tahun ini Berarti Sudah terjadi Tahun ini Berarti Kekeringannya Itu Punya Imbasnya Mulai Berimbas Berarti Sudah terjadi Jelas-jelas Ini fakta Kemudian Kalau Fakta Nomor 2 Ya Nomor 2 Pemangku Kepentingan Di beberapa Wilayah Menilai Penurunan Menilai Berarti Kan Argumen Jelas Pemangku Kepentingan Di beberapa Wilayah Menilai Berarti Ini Argumen Penurunan Produksi Pangan Tahun ini Pasti Terjadi Itu berarti Hanya Seseorang Yang Ngomong Berarti Dia Argumen Berarti Nomor C Salah Kemudian Yang E Perbedaannya Di nomor 5 Hal ini Akan Mengakibatkan Banyak Petani Mengalami Kerugian Yang Tidak Stabil Ini pendapat Hal ini Akan Mengakibatkan Berarti Belum Terjadi Akan Berarti Sesuatu Yang Akan Berarti Belum Terjadi Jadi Ini Hanya Pendapat Jadi Yang Paling Benar Dari Kalimat Fakta Adalah Nomor B Yaitu Nomor 1 Dan Nomor 4 Jelas 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 Teman Teman Jadi Saya ulangi Kalimat Itu Hanya Dua Macam Yaitu Hanya Kalimat Fakta Sama Kalimat Argumen Ciri Kalimat Fakta Selalu Disertai Dengan Angka Nah Di Antara Kalimat Ini Antara Kalimat Nomor 1 Hingga Nomor 5 Yang Ada Angkanya Itu Hanya Nomor 4 Nah Wes Ketemu Nomor 4 Jadi A B C D E Yang Ada Nomor 4 Berapa Yang Ada Nomor 4 Hanya Huruf B C Sama E Nah Perbedaan B C E Dimana Berarti A Sama D Udah Deraliminasi Perbedaan Yang Nomor 1 2 Sama 5 Nah Nomor 2 Ini Dia Argumen Kenapa Argumen Ini Ada Kata-kata Pemangku Kepentingan Di Beberapa Wilah Menilai Berarti Kan Seseorang Menilai Jadi Dia Adalah Argumen Atau Pendapat Lalu Yang Kelima Juga Hal Ini Akan Mengakibatkan Akan Berarti Sesuatu Yang Belum Terjadi Berarti Bukan Fakta Fakta Itu Kenyataan Yang Sudah Terjadi Jadi Jelas Yang Sudah Adalah Nomor 1 Yaitu Sejumlah Daerah Di Indonesia Mulai Berimbas Terhadap Proyeksi Mulai Berimbas Sudah Mulai Sudah Terjadi Jadi Jawaban Nomor 5 Adalah B Jelas Ide Ide Pokok Nah Lagi Lagi Ide Pokok Paragraf Seperti Soal Nomor 1 Soal Sering Keluar Jadi Ide Pokok Paragraf Ada 3 Seperti Yang Saya Katakan Tadi Deduktif D Berarti Depan Pokok Paragraf Letaknya Di Depan Kemudian Induktif I Akhir I Berarti Letak Kalimat Utam Di Akhir Kemudian Campuran Di Depan Dan Di Akhir Nah Itu Jarang Sekali Kalimat Utamanya Letak Di Campuran Itu Jarang Sekali Jadi Kalau Enggak Di Depannya Di Akhir Tapi Kebanyakan Itu Selalu Di Depannya Nanti Seandainya Ngawut Ngauto Pilih Yang Jawaban Di Depan Jadi Ide Pokok Paragraf Tersebut Terdapat Pada Nomor Jawabannya Apa Nomor Nomor 6 Ini C A Yang benar Adalah A Ingat Ide pokok Paragraf Itu Kebanyakan Selalu Ada Di Depan Ya Dan Di Akhir Tapi Disini Jelas Ya Disini Jelas Kalau Mau Jawab Antara A Sama E Di Awal Atau Di Akhir Tapi Sini Jelas Jawabannya Adalah A Ya Gak Mbak Imas Kalau Enggak Kalau Enggak Kayak Gini Kalau Kita Kita Udah Belajar Misalnya Kita Udah Ngerjakan Kemudian Kita Bahas Seperti Ini Kemudian Kita Salah Itu Gak Apa Dengan Kesalahan Itu Kalian Akan Ingat Oh Aku Dulu Pernah Ngerjakan Seperti Ini Dan Itu Bukan Jawabannya Jadi Tau Justru Kalau Benar Biasanya Memang Memang Jebakannya Banyak Namanya Bahasa Indonesia Jawaban A B C D E Biasanya Sama Sulit Untuk Dibedakan Makanya Lebih Enak Matematika Atau Bahasa Inggris Jawabannya Pasti Gini Itu Mudah Mudah Sulit Jadi Harus Ada Trik Nggak Enak Kalau Bahasa Indonesia Biasanya Paragraf Banyak Terus Petaknya Cuma Satu Dua Dan Kita Waktu Banyak Makanya Kita Harus Belajar Kemudian Trik Trik Biar Menjawab Seperti Cepat Sebelumnya Belum Tahu Kayaknya Deduktif Induktif Itu Di Kelas Satu Saya Ngajar Kelas Satu Juga Gitu Jadi Gitu Jadi Iduk Pokok Paragraf Terus Letaknya Di A Budaya Gotong Royong Jadi Nomor 6 Ini Letaknya Di Awal Yaitu Deduktif D Berarti Depan Berarti Awal Deduktif Ada Katanya D Berarti Depan Induktif Ada I Berarti Akhir Untuk Mengingat Nomor 6 Jawabannya Adalah A Kemudian Nomor 7 Nah Tujuan Penulis Sesuai Teks Tersebut Nah Kalau Namanya Tujuan Otomatis Kita harus Baca Nggak ada Triknya Seren Membaca Nomor 7 Jawabannya Apa 7 C Salah Nomor 7 Salah Yuk Kita Baca Lagi Belum Ada yang Benar Nah Betul Mbak Intan Sari Mbak Winenti Udah Benar Jawabannya A Mbak Eva Juga Jadi Yang Ditanyakan Tujuan Penulis Berarti Apa Tujuan Atau Informasi Yang Ingin Diberikan Penulis Kepada Pembaca Untuk Nomor 7 Kita Harus Baca Semua Kalau Kayak Gini Gotong Royong Saat Berladang Masih Membudaya Di Komunitas Dayak Jalai Kalimantan Barat Mereka Bekerja Sukarela Tanpa Diganjar Diganjar Itu Diberi Atau Tanpa Digaji Upah Sepeser Pun Pemilik Ladang Cukup Mensediakan Nah Mensediakan Ini Salah Loh ya Nggak Ada Kalimat Mensediakannya Benar Menyediakan Ya Biasanya Kalimat Ada Juga Yang Pertanyaannya Di Antara Kalimat Tersebut Mana Yang Bukan Kalimat Baku Misalkan Kayak Gini Salah Ya Mensediakan Itu Saya Garis Bawah Ini Dari Teman Teman Nah Halo Nah Mensediakan Dengar Ya Ini Soalnya Internetnya Gak Mati Mati Dengar Teman Teman Halo Saya Sip Sip Nah Kalau Kayak Gini Mensediakan Itu Salah Ya Yang Benar Menyediakan Ya Imbuhannya Ini Salah Bukan Baku Saya ulang Lagi Pemilik Ladang Cukup Menyediakan Bahan Dan Peralatan Penanaman Padi Penanaman Ini Salah Ini Bahasa Melayu Penanaman Padi Serta Konsumsi Bekerja Dengan Gotong Royong Saat Berladang Tidak Semata Mampu Menekan Biaya Produksi Tradisi Itu Juga Merekatkan Rasa Persaudaraan Dan Solidaritas Warga Nah Disini Tujuannya Ingin Disampaikan Penulis Kepada Pembaca Adalah A Yaitu Menginformasikan Bahwa Budaya Gotong Royong Yang ada Di Dayak Atau Yang ada Di Kalimantan Itu Masih Berlaku Jalai Kalimantan Barat Jadi Jawaban Nomor Tujuh Itu Adalah A Sip Ya Nomor Tujuh Sudah Benar Mbak Ifa Tadi Siapa Lagi Mbak Intan Sari Mbak Ifa Mbak Winenti Mbak Intan Sari Benar Kemudian Nomor Delapan Kalimat Yang menggunakan Kata Tidak Bagu Terdapat Pada Nomor Nomor Delapan Ada Yang Mau Jawab Ditulis Gini Biar Enak Temennya 8A 8C 8D Jadi Temennya Yang Enak Kalimat Yang Menggunakan Kata Tidak Bagu Terdapat Pada Nomor Tidak Bagu C C Yaitu Nomor Tiga Seperti Yang Saya Katakan Tadi Pemilik Ladang Cukup Menyediakan Bahan Dan Peralatan Menanam Padi Kalau Yang Jawab Tadi Pak A Gotong Loyong Saat Berladang Masih Membudaya Di Komunitas Dayak Jalil Menanam Itu Benar Itu Benar Kalimatnya Yang Enggak Sesuai Kalau Mbak Itu Tradisi Itu Juga Merekatkan Rasa Pasaudara Dan Solidaritas Warga Benar Yang Enggak Benar Nomor Tiga Mensediakan Itu Harusnya Menyediakan Jadi Itu Enggak Baku Itu Mense Itu Imbuan Me Dengan Kata Sedia Leleh Jadi Menyediakan Bukan Mensediakan Ya Dia Mensediakan Itu Enggak Artinya Saya Malah Delapan B B Itu Mereka Bekerja Suka Relat Tanpa Diganjar Upah Sepeser Pun Itu Benar Ya Diganjar Itu Sama Dengan Digaji Yang Enggak Benar Itu C Itu Tadi Y Itu Mensediakan Itu Harusnya Menyediakan Ya Menye Jadi Bukan Se Tapi Menyediakan Ya Nomor Delapan Adalah C Next Nomor Nomor Sembilan Nomor Sembilan Ada Yang Mau Menjawab Oke Jadi Keteladanan Yang Dapat Dipetik Jadi Pertanyaannya Sama Ya Kalau Paras Perpanjang Kayak Ini Berarti Membaca Pertanyaannya Terlebih Dahulu Keteladanan Yang Dapat Dipetik Dari Tokoh Mahatma Gandhi Dalam Kutipan Tersebut Adalah Berarti Keteladanan Berarti Sesuatu Yang Ingin Diberikan Contoh Kepada Pembacanya Itu Apa Kayak Itu Jawabannya Yang Nomor Sembilan Adalah Ya Kita Baca Ya Mahatma Gandhi Dilahirkan Pada Tanggal 2 Oktober 69 Di Gujarat India Britania Dan Meninggal 30 Januari Di New Delhi India Nama Lahir Mahatma Gandhi Adalah Mohandas Karamacan Gandhi Beliau Pemimpin Rohani Di balik Kemerdekaan India Gandhi Sebutan Agrabnya Telah Menentang Penjajian Inggris Atas India Gandhi Memulai Suatu Gerakan Tanpa Kekerasan Untuk Memimpin India Menuju Demokrasi Perdamaian Dan Kemerdekaan Gandhi Dipenjara Beberapa Kali Dan Sempat Hampir Mati Karena Kelaparan Namun Dengan Tekad Yang Kuat Akhirnya Beliau Berhasil Meraih Apa Yang Dicitak Keteladanan Yang Ingin Disampaikan Kepada Pembaca Adalah A Seorang Pemimpin Rohani Yang Pemberani B Relah Dipenjara Demi Menegakkan Kebenaran Ini Memang Ada Menegakkan Kebenaran Enggak Jadi Mahat 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 Menentang Penjajah Kemudian C Berjuang Melawan Penjajah Inggris Yang Disampaikan Pemimpin Perang Sejati Meraih Kemerdekaan E Berhasil Memerdekakan India Tanpa Kekerasan Ini Yang Benar E Yang Benar Mbak Kurniasi Yang Benar E Yang Disampaikan E Mahat Mahat Gandhi Memerdekakan India Tanpa Kekerasan Ghandi Memulai Suatu Gerakan Tanpa Kekerasan Untuk Memimpin India Menuju Demokrasi Jadi Keteradanan Yang Disampaikan Ini Adalah E Yaitu Mahat 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 Gandhi Berhasil Memerdekan India Tanpa Kekerasan Sembilan Adalah E Nomor Kurniasi Kapur Nomor Sepuluh Sebentar Kan Tadi Soalnya 15 Tadi Nomor Sebelah 9 E Nomor Nomor Sama Soal Soal Bahasa Banyak Nah Sekarang Opini Yang ditanya Nomor 11 Jawabannya Apa 11 11 Kebalikan Kebalikan B B Nomor Sudah 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 Terjadi Berarti Namanya Fakta Tapi Kalau Ada Namanya Akan Berarti Belum Terjadi Itu Berarti Suatu Argumen Ya Kalau Untuk Sesuatu Yang Akan Terjadi Itu Berarti Argumen Tapi Kalau Yang Sudah Terjadi Itu Berarti Fakta Nomor E Sudah Terjadi Berarti Fakta D Juga Gitu Ada Namanya Selalu Stabil Berarti Sudah Terjadi Kemudian C Presiden Memastikan Indonesia Memiliki Cadangan Beras Berarti Sudah Bisa Dipastikan Berarti Sudah Terjadi Ya Kemudian A Pangan Bukan Sebagai Penentu Bagi Garis Kemiskinan Berarti Ini Gak Gak Bisa Dianul Kalau Ini Bukan Maksudnya Gak Ada Sudah Atau Belum Kalau Ini Memang Kalimat Pasti Ini Pangan Bukan Sebagai Penentu Bagi Garis Kemiskinan Jadi Yang Benar Pokoknya B Jadi Pemerintah Berkepentingan Menjaga Harga Pangan Selalu Stabil Nomor 12 Pihak Yang Dituju Oleh Redaksi Dalam Tajuk Tersebut Nomor 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 Adalah C Yaitu Pemerintah Benar Mbak Rastem Sudah Benar Yaitu Yang Dituju Adalah Pemerintah Benar Udah Benar Teman Nomor 13 Kata Itu Nah Nomor 13 B Benar Mbak Kurniasu Udah Benar Kata Itu Merujuk Pada Pengertian Yaitu Manfaat Bahan Benar Benar Kalau Ada Kayak Gini Sama Ya Tretnya Dibaca Pertanyaannya Dulu Kemudian Itu Itu Berarti Merujuk Pada Kalimatnya Maka Harus Dibaca Kalimatnya Jadi Nomor 13 B Sudah Benar Nggak Usah Dibahas Ya Yang Surit Surit Aja Kita Bahas Nomor 14 Nomor 14 Jawabannya Apa 14 D Benar Pinter Pinter Benar Jadi Nomor 14 Adalah D Yaitu Menghilangkan Kata Itu Ini Sama Kalimat Tidak Efektif Jadi Kalimat Tidak Efektif Itu Sama Dengan Kalimat Tidak Bahku Jadi Disuruh Kalau Nomor 14 Disuruh Memperbaiki Jadi Menghilangkan Kata Itu Dalam Rapat Membicarakan Kelunusan Siswa Kelas 12 Nes selamat menikmati 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 udah boleh selamat menikmati 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 Paling agung rasa cinta si Tidak ada kebencian Tidak ada penyesalan Astaga, seandainya kita bisa Melihat wajah si saat merawat Suaminya Makna kata lambang mercusuar Dalam kutipan tersebut adalah A Mercusuar adalah penyelamat Ya A itu adalah penyelamat Jadi mercusuar itu artinya Di dalam kalimat ini adalah penyelamat Jadi janji itu Semacam penyelamat Di pinggiran kota Taiwan Ya Ia sungguh akan mencintai Suaminya apa adanya Jadi nomor 16 Itu adalah A Kalau kayak gini harus dibaca ya Dibaca semuanya Nomor 17 17 Jawabannya apa? Nah Ini Majes Udah pernah diajar majes belum? Sama pak guru Yang ajar siapa? Bahasa Indonesia Yang ajar bahasa Indonesia siapa teman-teman? Pak ganda Pak ganda Udah diajar majes belum? Majes itu gaya bahasa Sudah pernah diajar majes belum? Nah Kayaknya sudah Emang itu penting Kayaknya sudah deh Kelas 1 Jadi Majes itu disebut dengan Gaya bahasa Biasanya Majes itu digunakan Di puisi-puisi Untuk memperindah Puisi Nah disebut Sedangkan Majes sendiri Itu ada banyak sekali ya Ini Kalau mengajar majes itu Satu SKS Satu pelajaran Satu jam pelajaran Gak apa-apa Nanti Mungkin Kalau belum diajar Atau di kelas 3 Nanti kalau ketemu saya Saya akan Ngasih Pelajaran tentang majes ya Karena majes ini Sering keluar juga Di ujian-ujian Di ujian-ujian itu Sering keluar Harlan itu apa Jadi Namanya majes itu Macam-macamnya itu Ada majes perbagingan Kemudian Ada majes pertentangan Kemudian Ada majes penegasan Ya Macam-macamnya Banyak itu Kalau diajar itu Satu SKS ini Gak apa-apa Nanti kalau di kelas 3 Kalau ketemu saya Saya akan Mengulang Mereview Dan membahas Bahas soal seperti ini Yuk kita bahas Kalau sudah selesai Lupa Nah itu banyak itu Saya juga gitu kok Cuma kalau Kalau dikasih trik Seperti ini Dikasih contoh-contoh Kemungkinan Akan ingat kok Akan ingat Yuk Kita bahas Majes dalam kutipan tersebut Terdapat pada nomor Nomor 17 Adalah C Menampakkan wajah Kita baca Mendengar nada suaranya Wibisono Tampak serius Aku juga tidak mau Dia menganggapku Tidak perhatian Paling tidak Aku menampakkan Batang hidungku Menampakkan batang hidungku Di sana Berarti ini menggunakan Majes ya Jadi maksudnya Itu bukan Menampakkan batang hidungku Hidungku aja Tidak mungkin kan Jadi seluruh tubuhnya Jadi jawabannya Menggunakan majes Di sini adalah Majes Ini yang 17 Yaitu C Majes apa? Ada yang bisa menjawab Menampakkan batang hidungku Jadi di sini disebut dengan majes Personifikasi Nanti kapan-kapan kita bahas deh Kalau kelas 3 Mungkin Kalau belum dibahas Ya nanti Kalau belum dibahas Kalau ketemu Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Sama saya Akan saya Ajarin Majes personifikasi Yaitu Menggantikan fungsi pendamati Yang dapat bersikap Layaknya manusia Batang hidungku Itu kan Tidak mungkin batang hidung Itu Cuma batang hidung Jadi mesti satu Dama tubuh manusia Ya Ada macam-macam sih Tapi yang paling Cocok itu adalah Disebut Majes personifikasi Kalau yang ini Kapan ya Kita akan ketemu lagi Yang sering muncul itu Kayak majes personifikasi Metafora Ironi Lito test Itu sering muncul Apa nanti Kalau ada Ketemu lagi Nanti kita Belajar lagi Apa Sedikit demi Sedikit Jadi majes Dalam kutipan tersebut Terdapat pada kalimat Benomor 3 ya C Udah benar Nomor 17 Nomor 18 Nomor 18 Apa Bertanggung jawab Diungkapkan Melalui C Benar sekali Mbak Kurniasi C yaitu Pikiran tokoh Ya Benar Jadi pendeskripsian Watak tokoh aku Yang bertanggung jawab Diungkapkan Dalam C yaitu Pikiran tokoh Udah benar Nomor 19 19 19 apa 19 C udah benar ya 19 Ya A Benar sekali Jadi Nomor 19 Adalah A yaitu Latar tempat Nah ingat ya Dalam Karya sastra Itu terdapat Usur Extrinsic Sama Intrinsic Intrinsic Berarti In itu kan masuk Berarti Sesuatu Yang mempengaruhi Karya sastra Di dalamnya Apa aja Itu ada Setting Ada latar tempat Ada alur Ada tema Nah itu Termasuk Intrinsic Dalam karya sastra Kalau X X berarti kan Eksternal Luar Apa yang mempengaruhi Misalkan Yaitu Sosial budaya Kemudian Agama Kayak gitu Termasuk Extrinsic Jadi Lingkungan Luar Jadi Kalau yang disini Kalimatnya Menyatakan Latar tempat Berarti Intrinsic Terdapat pada Nomor Nomor 19 Adalah A Benar ya Yaitu Apartemen Yang lenggang Sudah benar Jadi Latar tempat Itu termasuk Setting Dia termasuk Unsur Intrinsic 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 Ini ya Ini Di buku paket Ada nih Buku paket Kelas 1 Kalau tidak Salah Berada Di bab 2 Sama bab 3 Nanti bisa Dilihat Kemudian Nomor 20 Nomor terakhir nih 20 Apa siapanya B Benar ya Nomor 20 B Yaitu Konflik pada Kutipan tersebut Terdapat Pada B 20 Yaitu Dava Tidak berhasil Mengalahkan Fajar Dalam Permainan Permainan Layangan Benar ya Benar semua Sipin ter nih Yang salah teman-teman ya Di awal tadi ya Nomor 20 Nomor 50 Nomor 50 Untuk Kalau ada Triad lagi ya Atau nanti Misalkan kita ketemu Di bahasa Indonesia Insya Allah Kita akan bahas lagi Trik-triknya Tuh ya Oh Salah 2 Soalnya 5 Tidak apa Bagus ya Setidaknya Bagus Betul 3 ya Wih Mbak Kurnasih Salah 1 Sip Mbak Ima Salah 2 Nah Baik Sudah bagus lah Untuk triad pertama Dengan kesalahan Seperti itu Ingat-ingat ya Kesalahannya Biar enggak 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 Salah lagi Di ujian-ujian Yang lainnya Oke teman-teman Sudah ya Ada perpn Enggak Kalau tidak Kita akhiri Iya Iya Yang depan Salah kabeh Enggak apa-apa Karena memang Belum tahu triknya ya Nanti Kalau ada triad lagi Kita coba-coba lagi Ini kan 2017 Nanti ada 2016 2015 14 13 Dan banyak lagi Nanti semakin banyak Sering-sering kasih soal Gimana Soalnya Gimana ya Soalnya Bahasa Indonesia Minta ke Pak Ganda aja Pak Ajarin saya Latihan soal pak Gitu ya Iya sih Soalnya memang Butuh Butuh teman-teman Enggak apa sih Nanti di kelas 3 Kalau ketemu saya Saya akan Apa Ngasih-ngasih soal Soal seperti ini Akan mereview Dari kelas 1 Hingga kelas 3 Soalnya memang benar Teman-teman Kalau di dalam UNBK Itu soal-soal Seperti ini Terus Dengan waktu yang Kalau tidak salah Bahasa Indonesia Itu soalnya 50 Waktunya 2 jam Tapi kan Panjang-tanjang Seperti ini Nah biasanya Kan menyita Waktu banyak Jadi kita harus Pinter-pinter Menjawab pertanyaannya Jadi kita harus Pinter Trik Menjawab dengan cepat Tidak apa-apa Satu demi satu Nanti kita kupas lagi Di trik Trik Yang lainnya Atau ketika kita Ketemu di kelas 3 Nanti kita bahas lagi Yang penting Masih ingat Tadi itu Intinya hari ini Harus ada sesuatu Yang kita dapatkan Itu penting Jangan sampai hari ini Hilang Jadi setidaknya Ingat Oh ya Saya sudah diajari Hari ini itu Setidaknya Deduktif-induktif D itu di awal Ada D-nya Induktif itu di akhir Ada I-nya Kemudian Pokok kalimat utama Pokok kalimat utama itu Selalu di awal Atau di akhir Tidak ada yang namanya Di tengah-tengah Berarti Kalaupun menjawab Biasanya Pasti nomor A Itu Ya Kemudian yang kedua Ada yang ketiga Itu ada kalimat fakta Sama kalimat Pendapat Kalau fakta Itu selalu Di hubungan Dengan angka Berarti harus Sesuatu yang ada Angkanya itu Berarti fakta Kemudian fakta itu Sudah terjadi Kalau ada kalimat Sudah-sudah Berarti sudah terjadi Kalau awal Berarti Kalau masih akan Berarti dia termasuk Argumen Jadi harus ada sesuatu Yang dipelajari Dari hari ini Ya Sedangnya ada tiga Yang paling penting Yang sering keluar itu Tadi Selain majas Ya Soalnya Kalau majas ini Harus satu SKS sendiri Harus membahasnya Satu SKS sendiri Karena Banyak Itu Ya Oke ya Oke teman-teman Setiapnya hari ini Harus ada yang dipelajari ya Harus ada yang masuk Dalam pikirannya Oke Saya akhiri ya teman-teman Terima kasih Atas Kehadirannya Dan semoga Sedikit yang saya miliki ini Bisa membantu Teman-teman Nantinya ya Kalau ada pertanyaan Silahkan Enggak harus Saya ngajar bahasa Indonesia Kemudian Enggak mau Gimana ya Bukan Saya ngajar Meskipun saya tidak ngajar Di angkatan tujuh Teman-teman Boleh PM Perbadi ke saya Ya Tanyakan boleh Enggak hanya Bahasa Indonesia Mungkin bisa tanya Matematika Atau Sejarah Atau geografi Enggak apa-apa Silahkan ya Saya dulu Suka Suka sekali Les-les Kayak gitu Saya dulu Penggemar Penggemar Les-les Aku zaman dulu Oke teman-teman ya Saya akhiri Terima kasih Kehadirannya Sampai jumpa Di kesempatan Yang lainnya Tetap semangat Dan sukses selalu Wabila hitrafiq Lidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam selamat menikmati